Di sebelah kanan saya sampai ke ujung Ini ada Bapak Mumin, kemudian Sat Aziz Kemudian Sebelih Haki, paling ujung juga Mas Dwi Beliau-beliau ini adalah tim lawyer dari teman-teman Cisewu Pak Suarna, Pak Atisna, dan Pak RW Dan tokoh-tokoh disana Yang mewakili luar besar dan lurah di Cisewu Tentu saya sebagai Tuan Rumah Ahlan Wasahlan Menyambut kedatangan teman-teman lawyer Dan juga kedatangan Pak Suarna, Satisna, kemudian Pak RW Yang mewakili lurah dan tokoh disana Saya sambut dengan baik Ahlan Wasahlan Kedatangan saudara-saudara saya Mudah-mudahan ini jadi kebaikan kita semua Nah tentu kedatangan itu pasti punya tujuan Yang namanya Talmu datang pasti punya tujuan Nah tentu tujuan itu saya serahkan kepada kuasa hukumnya beliau-beliau Siapa silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat yang sama-sama kita hormati tentunya Suhibul baik kita, Tuhan rumah kita, Ustaz Solmed Ustaz Solmed berserta keluarga Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah SWT Sehatkan ibadannya, diberkahi rizkinya dan bahagia rumah tangganya Serta istiqomakan dalam perjuangannya Juga yang terhormat Alhamdulillah rekan-rekan tim advokasi dari Pusami Alhamdulillah beliau hadir Sebelah saya Yang tidak asing lagi buat kita Biasa jubir perjuangan-perjuangan kita Yaitu Ustaz Aziz Yanwar Begitu juga ada Ustaz Bayhaki, ada Ustaz Wih Juga yang terhormat tamu dari jauh kita nih Cisew Garut Ada Patisna, Ketua Panitia Begitu juga ada Pak RW mewakili daripada Lurah Cisew Garut Begitu juga dari Ustaz kita, Ustaz Suwarna Yang memang Alhamdulillah mengkomunikasikan dengan saya Yang insyaallah mudah-mudahan Saya mewakili saudara-saudara kami Yang mewakili saudara-saudara kita di Cisew Yang ada ganjalan atau sedikit unak-unak Yang kemudian dimungkinkan untuk berlanjut ke jalur hukum Akan tetapi kita menempuh apa yang saat ini digalakan oleh penegak hukum Diawali oleh Mahkamah Agung pada Desember 2020 Mengenai restoratif justice Jadi kita mulai nih sebelum sampai ke pihak penegak hukum kepolisian Atau ke pengadilan Kita selesaikan dulu Dan Alhamdulillah disini Teman-teman dari Cisew luar biasa berbesar hati Kemudian yang juga tidak dapat kita lupakan Dari Ustaz Solmet Sebagai publik figur dan saudara perjuangan kami juga Memberikan contoh talah dan baik Menghadapi permasalahan hukum Ada restoratif atau penelesaian berdasarkan masyawarah Mungkin saya bacakan langsung kemudian Surat pernyataan Surat pernyataan perdamaian Disini sudah kita sepakati untuk hal tersebut Nah pada hari ini Senin 11 Oktober 2021 Para pihak yang terdiri dari Bapak Tisna Dan selanjutnya identitasnya Kemudian Pak Warna Suwarna Dan selanjutnya Kemudian ada perwakilan dari Lurah Diwakil oleh RW S. 4 Berserta dengan Ustaz Soleh Mahmud Dengan identitas tersebutkan Pada hari ini Senin 11 Oktober 2021 Para pihak telah bertemu Dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut Satu Bahwa para pihak menginsyafi dan saling memaafkan Atas polemik yang terjadi Berkaitan dengan penyelenggaraan Tabrik Akbar di Desa Cisew garut Jawa Barat Kedua Bahwa para pihak menyadari Polemik yang terjadi Disebabkan oleh kendala komunikasi Sehingga menimbulkan kesalahpahaman Di antara para pihak Ketiga Bahwa atas polemik yang terjadi Para pihak Meminta maaf kepada jamaah Tabrik Akbar Yang telah hadir Waktu itu Toko agama setempat Toko masyarakat Dan juga Semua pihak Yang merasa terganggu Dengan adanya polemik ini Terakhir yang keempat Bahwa dengan adanya pernyataan perdamaian ini Maka polemik yang terjadi Dianggap selesai Dan jika ada upaya Upaya hukum Dengan sendirinya Dihentikan Oleh para pihak Demikian Soal pernyataan perdamaian ini dibuat Sehat Jasmani Rohani Ada hal-hal yang Kami pun tidak akan melanjutkan Secara hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dengan izin Allah Kita bisa silaturahmi Di tempat ini Mudah-mudahan Allah Memberikan keberkahan Untuk kita semua Amin ya Allah Amin Saya Fisna Datang jauh-jauh ke Jakarta Memang awal Saya pingin ini Segera dituntaskan Segera berdamai Oleh sebab itu Saya Memohon maaf Kepada warga Cisebu Khususnya RW2 Dengan kegiatan ini Kita semua merasa Ricuh Gitu ya Oleh sebab itu Saya pribadi Memohon maaf Mudah-mudahan Kedepannya Nanti Ustadz Bisa mengobati Peribuan saya Gitu Ya Iya Nah itu Dari saya Mungkin sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Biar gimana pun juga ya Beliau beliau Saudara saya Saudara saya semuanya Tentu Setiap saudara Bagai Tentu satu tubuh Kata nabi Yang saling Telengkapi Saling menyayangi Dan tidak ada rasa Ingin saling menyakiti Mafat Yang lalu Tentu seperti yang tadi Satuana sampaikan Kesalahpahaman Dalam penyampaian Dalam ucapan Yang mungkin beliau pernah lontarkan Beliau pernah tulis ke saya Tempat Alamat Sampai Dan menimbulkan Hal-hal seperti ini Saya harus buka Dada saya Seluas-luasnya Bahwa Ya Mungkin manusia Pasti ya Manusia itu bisa hilang Bisa salah Baik saya Kita semua Dan hari ini Kita sudah saling memaafkan Untuk Haru buat saya Karena Mau jadi apa Enggak akan jadi apa Tadi seperti yang Kita sampaikan Kalah jadi Abu Menang jadi Ara Sama-sama bersaudara Gak ada untungnya Dan Alhamdulillah Di ikat baik Suarna Dan teman-teman Dari Tisewu datang Bersama dengan Tim lawyer beliau-beliau Kesini untuk Menyelesaikan Dan saya Sebagai Tuan rumah Alhamdulillah Dikasih hati yang besar Untuk menerima Tamu-tamu saya Saudara-saudara saya Buat saya Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah Mudah-mudahan Ini awal yang baik Untuk kita terus Bisa Melanjutkan Perjalanan-perjalanan Da'wah Yang akan datang Termasuk Insya Allah Mudah-mudahan Kita bisa hadir Kembali Di Cisewu Garut Titip salam Buat tokoh Masyarakat Satisna Pak RW Mudah-mudahan Kita semua Diberikan Kesehatan Kebaikan Dan umur panjang Kesempatan Kita bisa silatur Rahim bersama-sama Datang Kesana Jadi kunjungan balasan Ini sudah disepakati Ya Sudah kita akan Tanda tangani Bersama-sama nanti Termasuk Soal hukum Dimana saya Sudah Mengirimkan Laporan Aduan Ke Polda Jabar Dan insya Allah Dalam waktu dekat Beberapa hari ke depan Saya akan datang Dan mencabut Sehingga Persoalan kita Memang sudah Cukup selesai Sampai disini Kita semua Sudah berbesar hati Meminta maaf Memaafkan Begitulah Cara Islam Mengajarkan kita Dalam persaudaraan Jadi tadi Udah Menegaskan sedikit Tadi udah Ada abur-abur Dengan Ketua Juga Semoga Yang kemarin Gak jadi Nanti Lain waktu Mungkin Ada kepatan Ya Tentu Sekali lagi Bahwa Cisewu Pasti rindu Rindu Suasana Tablin Akba Rindu Suasana Pengajian Maka Insya Allah Ya Kita bersama-sama Kita datang Kesana Dalam rangka Mengobati Rindu Jadi belajar Banyak Gak sih Pak Ust Dari Masalah ini Menanyakan Semua Lebih detain Saya sama Suarna Ini udah lama Keasikan Lama Mungkin Terlalu Enjoy Sampai-sampai Tadi Yang beliau Sampaikan Alamat Saja Salah tulis Ya Tidak Di Garut Tapi di Pangalengan Bandung Pangalengan Apa yang Saya baca Dari tulisannya Tentu Kedepan Ya Buat saya Tentu Akan Lebih detil Lagi Dimana Yakin Bener Gak ada Perubahan Dan lain-lain Sebagainya Dan tadi Saya di belakang Ngobrol Sama beliau Saya bilang Kedepan Pelajaran Lain kali Bener-bener Pastikan Alamatnya Dimana Posisi Acara Dimana Sehingga Panitia Juga Tidak Merasa Kecewa Karena Ternyata Informasinya Salah Penyampaian Nah Orang yang diundang Juga Bener-bener Bisa menyiapkan Waktu Untuk datang Karena Kalau salah Alamat Pasti Salah waktu Dan bisa jadi Orang yang diundang Punya waktu yang Lain lagi Di tempat Berbeda Jadi pelajaran Jadi pelajaran berharga Buat kita semua Pak Ustad Mungkin Untuk Persoalan Rokoknya Kemarin Yang soal 25 Sudah Saya ikhlaskan Sudah Selesai Sudah Anggap aja Itu Rokok Sint Hadiah Buat semua Yang menikmati Kemarin Hadiah Sudah Termasuk disini Juga boleh Nikmati Hadiah Sudah Kan sayang Kalau jadi sesuatu Yang tidak baik Kan juga Apalagi sampai haram Aduh jangan sampai Sudah 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 Ada saudara Meminta maaf Kita pun sudah Memaafkan Ya anggap Ini tidak pernah Terjadi Tapi jadi pelajaran Berharga Buat kita Semuanya Seperti itu Baik oleh saya Maupun oleh Sat Suwarna Dan tentu juga Oleh Ustadz Tisna Benar-benar Ketika menyampaikan Lewat Orang lain Eh Yang benar gitu Rasa Sundanya Gimana itu Ustadz Tisna Cinglaras Cinglaras Ulasalah Alamat Nah Kan jadi gitu Kan lurahnya Sudah Sudah Mempercayakan Pada lawyernya Dan sudah selesai Sudah Ustadz Maaf Untuk Uangnya Mungkin 8 juta Nah Tanyakan Ini Tanyakan Ini kan bukan Urusan saya Tanyakan Seperti apa Ini Kalau saya Mau ngikut Aja Sebenarnya Kalau balik Ke uang Itu Kita sudah Beres Selesai Selesai Karena mereka Sudah Datang Nanti Beres Duit terima Kunjungan Tanyakan 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 Tantang Tanyakan Bonus Tanyakan